Dalam rangka memperingati satu buah haram 1445 Hijriah, Masjid Ar-Rahbah III Putri Palembang mengadakan kegiatan zikir akbar dan santunan anak yatim pagi tadi. Kegiatan zikir akbar dengan tema pergantian tahun baru 1445 Hijriah menjadi momentum muhasabah diri dan meningkatkan amal lebih baik dilaksanakan di Masjid Ar-Rahbah III Putri. Kejamatan Ilir Barat I, Kelurahan Bukit Lama, Kota Palembang. Dihadiri sekitar tujuh ratusan jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Kota Palembang. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian untuk memperingati tahun baru Islam yang bertepatan pada tanggal 19 Juli 2023. Zikir akbar ini dibimpin langsung oleh Ustadz Haji Hidayatullah Abu Tawas. Selain zikir, Ketua Penyelenggara Haji Syarif Hidayatullah mengatakan diadakan juga santunan bagi 36 anak yatim. Alhamdulillah, Zikir ini lebih kurang 700 orang. Pesertanya mulai dari lingkungan RW 03 Bukit Lama ini, ada yang dari Kereta Patu, ada yang dari Ganduk, ada yang dari Pasar Lubah, tadi saya tanya ada juga dari Kenten. Kalau antusias masyarakat, ibu bisa lihat sendiri, di mana di dalam masjid ini sudah penuh, apalagi masyarakat sini dengan gotong royong, dengan sukarela, dengan tangan ringannya, membantu kegiatan. Zikir akbar ini disambut antusias oleh warga, bahkan turut dihadiri oleh salah seorang anggota DPRD Kota Palembang, Haji Nazili. Menurutnya momentum Tahun Baru Islam ini menjadi ajang untuk intropeksi dan memperbaiki diri, agar menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, tadi telah dilaksanakan Zikir secara husu, secara bersama-sama dipimpin oleh Suda Tidai Tullah. Saya lihat jemaah pada menangis ya. Menemudahan dengan peringatan Tahun Baru Islam ini, kita betul-betul hijriah. Dari hal-hal yang tidak baik, menuju hal-hal yang baik ke depannya. Pertama, keimanan kita, ketakuan kita kepada Allah SWT. Kemudahan, Tahun Baru Islam ini, membawa keberkahan bagi umat Islam, khususnya di Kota Palembang, Semata Selatan, dan Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan peringatan Tahun Baru Islam dapat dimaknai oleh masyarakat sebagai momentum untuk hijrah, menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Afifasari, Tim Liputan TVRI Sumsel, melaporkan.